Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang menjelang sore Bara pejuang cuan Gimana kabar kalian Semoga kalian dalam keadaan sehat Tanpa ada halangan suatu apapun Amin Mantap jiwa ya Dan jangan lupa akan kemana tetap secangkir kopi Harus lalu ada buat menemani Siang hari ini teman-teman melihat rekondisi Daripada market cryptocurrency Kalau kita lihat bersama teman-teman ya Untuk induk daripada crypto sendiri Sedang mengalami koreksi Lumayan ya 1,20% per video ini dibuat Dan semoga saja ketika kalian melihat video ini Keadaannya sudah berbanding terbalik Mengalami kenaikan Semoga saja ya teman-teman Dan tetap buat rekan-rekan semua Saya doakan ya Semoga kalian menjadi orang sukses Di tahun 2023 ini Melalui jalur cryptocurrency Dan tidak bosan-bosannya Saya mengingatkan terhadap rekan-rekan semua Bahwasannya cryptocurrency adalah tempat terbaik Untuk buang-buang duit Dan tempat terbaik untuk menggandakan duit ya So jadi gunakan uang kalian sebaik Mungkin belikan aset-aset yang menurut kalian Memiliki potensi berkembang yang luar biasa Oke Nah jadi di kesempatan siang hari ini Teman-teman dikala kondisi market Didominasi dengan warna yang merah merona Di sini ada Beberapa berita yang cukup menarik Ini datang daripada si Ba Inu ya Karena dia mengalami lonjakan harga yang lumayan tinggi Ya hari ini tadi teman-teman Karena dia sempat menyentuh di kepala 14 juga gitu ya Hampir menyentuh di kepala 15 teman-teman Habis itu terkoreksi Ini hal wajar teman-teman ya Ketika si Ba Inu mengalami kenaikan Lalu koreksi kembali Ini hal wajar Kenapa? Mungkin gini ya Bandar atau Cukong ya Semisal teman-teman lah ya Kita gambarkan di pemain retail aja ya Atau pemain Kalau pelangton modalnya kan tipis Pemain retail aja ya Golongan menengah gitu Mereka masuk dengan uang sebesar 7.000 dolar 10.000 dolar ya Ketika ada kenaikan ya teman-teman Dia masuk di kepala 12 kemarin Dan menyentuh di kepala 14 Dengan nominal modal segitu Banyaknya ya Otomatis mereka sudah mendapatkan cuan ya Otomatis dia juga ambil profit Jadi ini hal yang wajar ya Ketika dia mengalami koreksi Tapi koreksinya masih tergolong tipis ya teman-teman Semoga saja koreksi ini Mampu mantul ke atas lagi ya Untuk menyebol di area kepala 15 Dan perlu saya ingatkan kembali Si Ba Inu ini untuk investasi jangka panjang Kalau menurut saya pribadi masih worth it teman-teman Karena masih ada beberapa hal yang bakal mendongkrak harga daripada Si Ba Inu ya Syukur-syukur nanti ketika pengumuman Si Ba Inu Teman-teman Harga daripada Si Ba Inu bisa kembalilah ya Karena kepala minimal Kepala 3 atau kepala 4 gitu teman-teman Karena sekarang di kepala 1 ya Semoga saja mampu ke ranas itu Dan di masa bulan nanti semoga saja Dia menyentuh di new all time hacknya Nah oke jadi disini ada kabar yang cukup menarik datang dari Si Ba Inu teman-teman Cukup kita bahas ini teman-teman Dan ini juga Bisa dikatakan mendominasi kenaikan juga sebenarnya ya Oke langsung kita bahas teman-teman ya Oke informasinya disini teman-teman Dimana Paus Ethereum terata sekarang memiliki Si Ba Inu 1 juta USD itu sekitar 14 miliar Apalagi ini 600 jutaan teman-teman Itu ya uangnya triliunan nih ya kan Kalau dikurskan ke dalam rupiah Nah perlu saya ingatkan sekali lagi teman-teman Kenaikan daripada Si Ba Inu ini di hari ini Juga dipicu oleh update yang dilakukan oleh Unification Fund ya teman-teman Dimana pembahasan tentang Si Ba Inu juga Selain itu juga para Cukong, para Paus Sudah pada mulai masuk kembali untuk mengakumulasi aset Si Ba Inu ya teman-teman Karena apa? Kalau menurut opini saya pribadi Menurut pandangan saya pribadi ya teman-teman Si Ba Inu ini ya Paus itu banyak yang masuk terhadap Si Ba Inu Sehingga mendongkrak volume perdagangan juga Ya kan mendongkrak harga Si Ba Inu juga Dimana kalau kita lihat Paus ini gak bakal dia masuk ke sembarang aset teman-teman Paus-paus seperti ini Dia gak bakal masuk ke sembarang aset gitu ya Tanpa dia melihat utilitas Tanpa dia melihat fundamental dan sebagainya Apalagi Semakin ke sini Si Ba Inu ini semakin banyak ya Yang memborong untuk dibeli gitu ya Termasuk paus-paus pemain retail Mulai pada masuk Karena berharap ketika Si Ba Inu rilis nanti Mereka akan dapat cuan gitu teman-teman Oke nah Jadi kalau kita lihat bersama Si Ba Inu ship melonjak sebagai crypto Yang paling banyak di perdagangan Di antara top 100 Ethereum Wells Mengungguli Polygon Matic menjelang peluncuran Shibarium Nah jadi platform pelacak data blockchain yang terkenal Wallstead baru-baru ini melaporkan bahwa Shiba melonjak ya menjadi crypto yang paling banyak Di perdagangan di antara 100 pemegang Ethereum teratas Melampaui Matic dalam 24 jam terakhir Nah jadi volume daripada Si Ba Inu ini teman-teman Melonjak ya 24 jam terakhir ini Karena memang banyak sekali dari paus-paus Ethereum ini Yang melakukan transaksi gitu teman-teman ya Jadi yang seperti di atas tadi 630 juta US dollar teman-teman Jadi ya itu uang yang cukup amazing sekali Kalau menurut saya pribadi Dan disini kalau kalian ingin melihat ya Ini dari Wallstead teman-teman Dimana just in ship Ship token Flap Matic Formos Tread token Amang top ISE Nah intinya ini ya bahasa Inggris Saya nggak bisa sih ya teman-teman Ya saya maklum lah ya Kalau bahasa Inggris Matematika Saya sering bolos dulu ya kan Oke jadi disini teman-teman ya Keterangan pada Si Ba Inu telah tumbuh Di kalangan investor utama Ya Ethereum Seperti yang dilacak oleh Wallstead 100 Pemegang Ethereum teratas Sekarang memiliki Si Ba senilai 631,2 juta US dollar Teman-teman yang mengejutkan dalam Portofolio mereka Nah ini adalah datanya ya Jadi disini dari Wallstead And the top 100 Ethereum Walls are holding Teman-teman Dimana disini ada 631,2 juta US dollar Menghold daripada Si Ba Inu ya Jadi Si Ba Inu ini Didominasi ya teman-teman Dimana Dibawah Si Ba Inu Ada Best Ada Matic Bit Lacoste Mana CHC HNT ya Jadi Paus ini lebih suka Mengakumulasi aset Si Ba Inu Karena mereka tahu gitu ya kan Mereka tahu bahwasannya Komunitas Si Ba Inu ini Sedang menunggu-nunggu Momen atau event Peluncuran Si Ba Inu Maka dari itu Paus ini juga Mulai masuk nih ya Mulai masuk Mulai masuk Mulai masuk Dan mulai masuk Mengakumulasi Jadi ini sekedar saran ya teman-teman Sekedar saran Kalau kalian Mau menerapkan Silahkan Kalau enggak juga Enggak apa-apa ya Ketika nanti Si Ba Inu Rilis teman-teman Ketika nanti Si Ba Inu Dan disitu Ada lonjakan harga Pemompaan harga Daripada Si Ba Inu Alangkah baiknya ya Alangkah baiknya Kalian Take profit Teman-teman Take profit 20% Sampai 50% Ya Ini hanya sekedar saran Kenapa Karena gini teman-teman Takutnya Wells ini nanti Ketika ada lonjakan harga Atau pompaan harga Mereka ngejual 50% saja Teman-teman Maka harganya akan drop Akan turun Maka dari itu Kenapa saya sarankan Untuk take profit 50% Ya untuk mengantisipasi Si Paus ini ngejual Nah ketika si Paus ini ngejual Maka disini akan ada Koreksi harga Nah ketika koreksi harga Kalian bisa masuk lagi Dengan uang Take profit Kalian tadi Gitu teman-teman Jadi semisal Kalian punya 10 juta Kalian jual 5 juta Ya ketika koreksi Kalian masuk lagi Otomatis Nilai aset kalian Itu akan bertambah Yang tadinya 10 juta Bisa jadi 12 juta Bisa jadi 13 juta Ya tergantung Koreksinya sampai mana Itu cara saya Dari dulu untuk Bermain crypto Gitu teman-teman Jadi saya Nggak selalu depo Nggak selalu depo Nggak selalu depo Tapi Aset yang saya investasikan 50% itu Memang benar-benar Untuk jangka panjang Jadi nggak saya otak-atik 50% itu Untuk saya bisa Mengakumulasi Aset ketika ada Kenaikan saya jual Penurunan saya masuk lagi Gitu teman-teman ya Jadi nggak depo per bulan Depo berbulan Depo berbulan Nggak ya Nah jadi disini Minat yang meningkat Didorong oleh Petunjuk dari Pengembang utama Tentang potensi Peluncuran versi Beta Solusi Sibarium Layar 2 Baru-baru ini Unification X-Fund Juga telah Membagikan Pembaruan Terkini Tentang Sibarium Nah sempat yang kita bahas Tadi pagi Memang Lonjakan harga Daripada Sibainu Yang terjadi Hari ini tadi Salah satunya Dipicu oleh Pembaruan Yang disampaikan oleh Unification X-Fund Perihal Sibarium X-Fund ini Dia teman-teman ya Di dalam Pembaruannya Bahwasannya Sibarium Siap untuk diluncurkan Cuman si X-Fund ini juga Enggak mau Membocorkan Tanggal berapa Gitu ya Mungkin biar Tim Sibainu sendiri Yang membocorkan Gitu teman-teman Nah Jadi buat Teman-teman semua Ya ini Hanya sekedar saran ya Saya yakin Teman-teman Saya yakin Menurut saya pribadi ya Sibainu ini Bakal melonjak Harganya teman-teman Bakal up kembali Harganya bakal naik kembali Ketika Sibarium Rilis Dan kalian yang sangkut Di Sibainu Jangan khawatir teman-teman Kalau menurut saya pribadi Kenapa Saya bilang jangan khawatir Kalian bisa melihat Utilitas daripada Sibainu Sudah sangat-sangatlah kuat Jadi jangan panik Jangan khawatir Inilah cryptocurrency Gitu teman-teman Dimana Yang mampu bertahan Disitu pasti akan Mendapatkan hasil yang maksimal Tapi kalau gak mampu bertahan Kalian masuk dengan uang panas Ya mau gak mau Sangkut gak sangkut Pasti kalian jual Gitu teman-teman Oke Jadi ini dulu berhal Sibainu kali ini Semoga sedikit bantu Salam cuan Jangan khawatir teman-teman Sibainu kali ini